untuk teman-teman penggemar ternak ditekuni aja lah ternak ini yakin-yakin menghasilkan yang penting kita merawatnya dengan serius kasih pakannya juga jangan asal-asalan kita kasih pakan yang bernutrisi insyaallah akan menghasilkan dan subscribe serta aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Indra Yusa Channel selamat menonton guys bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa Channel sore hari ini kita kembali kunjung ke kandang ini mungkin sudah tidak asing lagi kalau sudah melihat rumput pacong habis itu sapinya gemuk-gemuk sehat-sehat nah ini dia biuh-biuh-biuh-biuh kok sapi bisa kayak gini ampun-ampun seger-seger ngeliat sapinya pak coba pak sapinya udah berapa ekor lagi ini sekarang pak kemarin itu udah nyampe 18 ekor mas Indra terus karena ada tetangga yang jual tanah kita jual lah yang 3 ekor yang 3 ekor untuk beli tanah rencana sih mau tak tanam pacong lagi rencana mau tanam pacong lagi biar ngambah luas tanaman pacongnya nanti sapinya kan bisa ditambah lagi tambah lagi ya ini sapi gemuk-gemuk betul pak alhamdulillah sudah pulak-balik saya bicarakan pacong ini punya kelebihan cara ngasih makannya bagaimana sih pak cuma dua kali aja sih mas Indra ini sore ini tak kasih ini gilingannya begini nih hasilnya ini hasil gilingannya ya sore ini tak kasih gilingan ini tidak dicampur apa-apa murni ya pak ya ini besok pagi dikasih yang daunnya ini yang daun hijau ini hijauannya ya oh jadi yang itu kan cuman cukup batang ya pak ya batangnya nanti yang tuanya itu giling yang daunnya di untuk makan pagi untuk makan pagi ini pedet udah usia berapa ini pak satu tahun satu tahun yang ini ya hidupnya itu sebelahnya itu udah tinggal nunggu sore, po isok, mau lahir itu itu hidupnya ini kandangnya bersih betul tadi nah ini mbak Neni yang sempat tadi ngeliat kandangnya juga ini melalui video call dia mau nyaksikan kandang kata dia tidur di kandang itu pun betah katanya tadi sekarang ini sudah di dalam ini sapinya nah ini dia ini anaknya ini usia berapa pak usia 2 bulan yang satu 3 bulan yang sebelah sana 3 bulan ya yang ini yang 2 bulan ya yang 2 bulan yang laki yang perempuan 2 bulan 2 bulan nah ini hasil dari makan rumput pacong ini waktu video saya yang sebelumnya ini masih kurus ini ini yang sapi yang dikembalikan orang ya pak ya yang digaduhin ya sekarang sudah masuk lagi kandang ini ini sudah hamil kan pak sudah hamil semua sudah hamil semua ya indukannya luar biasa seperti monster ini indukan monster semua nih nah ada berapa sih pak indukan sekarang ini indukannya tinggal 9 mas Indra 39 indukan rencana kalau ada rejeki kepinginnya itu ada 24 indukannya ada 24 indukan rencana rencana coba kasih tip-tip sih pak cara ini sapinya pak kalau untuk indukan 24 rumput pacongnya 1,5 hektar sudah cukup 1 hektar setengah sudah cukup 1 hektar setengah sudah cukup sudah cukup nah ini teman-teman ketu monster semua ini mungkin sudah tidak asing lagi dengan pak kosep ini beliau benar-benar yang peternak yang berhasil untuk peternak ini bisa kita jadikan contoh coba sih pak kasih tip-tip pak untuk merawat sapinya sih pak untuk merawat sapinya kalau yang saya praktekkan makannya itu sehari jam 3 atau setengah 4 sore itu dikasih makan sampai maghrib nanti dia sore dikasih minum kadang-kadang sebelum sholat maghrib kadang-kadang setelah habis maghrib kita melihat situasi nah habis maghrib itu sapi sudah pada tidur semua habis maghrib ya sudah di room semua nanti saya kekandang lagi setelah sholat subuh setelah sholat subuh kekandang lagi kasih pakan yang hijauan itu oh ngasih yang itu tadi ya nah sampai jam 7 habis makan yang hijauan itu kasih minum setelah dikasih minum dikeluarkan kandangnya dibersihkan begitu dan begitu terus begitu dan begitu terus tapi alhamdulillah sapinya juga gak ada yang bersuara mas Indra malam itu gak ada sapi saya teriak-teriak yang wahmoh wahmoh kenapa pak karena udah merasa kenyang dia udah merasa nyaman jadi mungkin perutnya udah isinya cukup jadi gak ada yang teriak-teriak nah ini sendiri ini kan udah mau habis nih ini dikasih tadi kan ya yang dikasih segitu saya sampai tadi ada video sebelumnya waktu pas ngasih ini tadi nah ini memang sengaja digiling halus atau bagaimana pak kalau tidak halus dia tidak suka mas Indra jadi lebih bagus yang halus menggiringnya kalau terlalu kasar dia gak suka dia tapi kalau halus seperti ini dia suka dia yang ini kan halus betul halus kalau agak kasar nanti ini ada sisa pagi-pagi sisa-sisa yang kayak gini mungkin keras dia gak suka dia tapi kalau yang halus habis nah campurannya apa gak ada lain pak campuran campurannya sih kalau lagi ada modal dibelikan bekatul itu lebih bagus cuma kan sekarang bekatulnya 3000 per kilo mas Indra sekarang ini iya kira-kira ketemu apa enggak maka gak dicampur ya gak dicampur tapi menurut saya gak dicampur juga sudah mumpuni untuk gijinya iya sih lihat ini monster semua sih karena punya saya ini kan breeding kalau terlalu gemuk mungkin nanti resikonya majir kemarin kan udah ada yang majir saat itu kan udah ditimbang dijual nah itu kan resiko terlalu gemuk juga kurang bagus kalau untuk breeding kalau untuk breeding kegemuan lain lagi kan kandang ini selalu bersih terus tim saya kesini pak apa kena sapinya kalau dia siang dikeluarkan itu diangon atau bagaimana apa hanya ini aja mengeluarkan aja dikeluarkan ditaruh di belakang rumah itu di kebun sawit itu ya tujuannya supaya dia kena sinar matahari langsung terus dia gerak itu tujuan kurang pergeraannya kan kurang bagus juga di kaki-kaki ini kan kaki-kakinya bagus semua sih pak ini gemuk betul betul-betulnya monster tuh kakinya bagus semua kuat semua ya Allah ini kok wuh wuh gede ya makan gilingan ini gak perlu lama 2 jam itu udah kenyang betul ini gak perlu berjam jam 2 jam dia makan ini udah kenyangnya kelewatan perutnya udah kayak bola semua nah ngasih minumnya kapan nih pak ngasih minumnya nanti sore sekitar jam berapa nih jam setengah 6 setengah 6 ya ngasih minum ya jadi teratur kalau dia saat dia minum sama makan berarti saat ini ya kalau dia lagi makan dikasih minum gak mau mas Indra tapi kalau ini udah gak ada baru dia mau minum barusan mau minum ya kalau dia sudah gak ada pakai bak atau langsung dikocor aja pakai ember itu pakai ember cat satu sapi itu satu ember satu ember satu ember satu ember ya gak boleh kita lebihin lah nanti terlalu banyak campuran minumannya pak pakai bekatul cuma dikit-dikit oh cuman dikasih aja ya mungkin 1 kg untuk 5 ekor 1 kg untuk 5 ekor coba ini kita lihat ini sih pak apa nama ini kotoran sapinya pak dimana kotoran sapinya yang bagus jangan sampai kehujanan yang bagus ya kalau sampai kehujanan nanti menimbulkan pecek di pekarangan itu oh jadi disengaja kita inikan sendiri ya dikasih ini ya ini ini udah berapa lama pak ininya apa namanya ini kotoran ini belum ada 2 bulan ini belum ada 2 bulan sudah segini ya kemarin itu 4 bulan kita bawa ke kebun itu jadi 22 mobil 22 mobil berapa bulan 4 bulan 4 bulan jadi ini khusus untuk pacong lagi pacong lagi nah untuk teman-teman yang ada tanaman pacong jangan sampai di pupuk menggunakan orea saya ingatkan lagi itu kalau di pupuk menggunakan orea nanti akan menghasilkan daun-daun kering tapi kalau menggunakan ini pupuk kandang ini dia akan bagus terus kena asap jangan disini oke ini gerobak oh ini untuk ini ya bajak bajak ya nah jadi harus ini ya pupuk dari kotoran sapi sendiri ya pak ya letong ya betul-betul jangan menggunakan pupuk kimia pokoknya penyebabnya cuma kena di bawahnya kering ya pak kering daunnya kering umurnya gak awet akan mudah mati dia kalau pakai ini pupuk kimia pupuk kimia berapa kali panen dia biasanya pak kalau pupuk kimia pak kalau menggunakan pupuk kandang satu kali tanam itu bisa sepuluh kali panen satu kali tanam bisa sepuluh kali panen kalau dibikin sebulan sekalikan berarti sepuluh bulan yang penting cuaca hujannya cukup kalau kena kemarau panjang ya kita kena pengaruh airnya itu yang kurang itu nah ini teman-teman jadi siapa nanti yang minat misalnya nanem atau nandur bibit pacong untuk sapi-sapinya jadi jangan dikasih pupuk kimia harus dari sapi untuk sapi dari anda untuk anda bahasanya seperti itu kenapa karena di bawahnya nanti bakalan kering seperti video yang sudah saya unggahkan nanti jam sekitar jam 5 jam 6 nantilah saya unggahkan kalau yang ini mungkin besok pagi apa pak resep-resep yang lain pak silahkan pak monggo pak sampaikan pak sama ini salam ngarit dan satu hobi ini pak ya untuk teman-teman penggemar ternak ditekuni aja lah ternak ini yakin 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 menghasilkan yang penting kita merawatnya dengan serius kasih pakannya juga jangan asal-asalan kita kasih makan yang bernutrisi insyaallah akan menghasilkan sapi yang lebih baik lagi contoh nih monster semua tapi ibu-ibu monster ini bukannya laki-laki nah yang kelebihan yang mana pak di antara sapi-sapi ini yang kata bapak yang ada yang kelebihan ini yang sapi hitam yang mana yang ini apa yang hitam yang sapi perah ini mas Indra ini memang sapi perah ini asli asli sapi perah jadi kelebihannya kalau ada induan yang air susunya kurang bisa disusukan ke sini bisa ngambil di sini jadi anak sapi itu nyusui sendiri dia mau dia tidak seperti sapi-sapi yang lain kalau sapi-sapi yang lain kan kalau bukan anaknya tidak mau dia nyusui kalau ini mau kalau ini mau dia jadi nanti kalau misalnya ada anaknya yang indukannya air susunya kurang kurang banyak dia sudah nyari sendiri sudah ngambil di sini ini ada kelebihannya nah ini juga walaupun dia tidak melahirkan tidak punya bedet tidak ada susu dia tidak ada susu cuma kan kemarin ini kan habis tak sapi anaknya anaknya yang mana yang disapi laki-laki laku berapa pak laku 17 17 laki-laki laki-laki kalau yang tidur yang tidur ini anaknya ini anak yang ini merburu merburu itu umur 9 bulan sapinya monster semua jadi ini berarti untuk cadangan masuk akal juga jadi ternak ini memang patut ditiru betul pak jadi teman-teman kalau meniru ternak silahkan seperti pak konsep ini dulu luar biasa betul konsepnya juga luar biasa konsep ternaknya silahkan main saja kesini nanti ngobrol-ngobrol sama beliau sebab ini semua pure semua tanpa rekayasa saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sudah hamil semua ini ya pak ya sudah ya 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 ya